Halo guys, buat teman-teman yang mau top up kupon One Punch Man, gue saranin teman-teman buat top up di toko wendik.com karena disana aman, cepat, dan hemat tentunya. Untuk link tokonya, gue cantumin di deskripsi. Gas kan! Hai semua, keperlindungan bersama gue, UPNC. Oke teman-teman, di video kali ini kita bakalan coba ya untuk melihat ya Deep Sea King SSR Plus-nya milik nobody cuy ya. Itu membuat kita pengen gaca cuy ya. Oke, jadi sebelum kita gaca, nanti malam gue bakal gaca ya live streaming cuy seperti biasa jam 7 atau jam 8 ya. Dan sebelum itu gue mau lihat dulu cuy ya untuk DSK versi nobody cuy ya. Kayaknya sih kalau dia pake attack persentase yang gak ada kerit-keritan cuy. Oke, kita lihat dulu disini ya. BP-nya udah 181 juta, sudah naik lagi cuy. Kemarin terakhir 180 juta ya. Oke, dan ini dia ya. Untuk Deep Sea King-nya ini cuy ya, sudah limit break bintang 5 ya cuy. Sudah pada ngegas ke bintang 5 ya orang-orang cuy. Kita lihat ya, keepsake-nya masih bintang 2. Terus Insignia-nya sudah maksimal 1 set DK ya. Dia sudah menggunakan 1 set DK ya untuk si Deep Sea King-nya ini. Terus kemudian attack-nya 3,4 juta. Awakkan lihat level 2 cuy ya. Attack 3,4 juta. Awakkan lihat level 2. Critical 72%. Nah, kalau misalkan 72% ya harusnya dia gak pake crit ya di equip-nya cuy ya. Dia pake crit di buff gear-nya. Oke, kita lihat dulu disini. Attack crit ya. Oh, attack-attack persentase cuy. Attack-attack persentase bener ya. Attack-attack persentase. Attack-attack persentase juga. Attack-attack persentase juga. Dan attack-attack persentase juga. Dengan critical 72%. Oke, critical damage-nya 169%. Dan kita lihat ya di buff gear-nya. Ini buff gear-nya 5 attack cuy. Gila, 3 attack bonus, 2 attack. Dan di grafter-nya 3 crit ya. Betul ya. Pake critical di buff gear. Terus kemudian tuh demon-nya. Dia menggunakan damage rate 3 biji. Gila cuy, mantep sih ini cuy. Mantep sekali ya. Jadi fokus ke damage ya. Fokus ke output damage ya. Gila, mantep sih ini cuy. GGWP sih menurut gue cuy. Damage-nya ini berapa ya damage rate-nya? Damage rate-nya itu 50,95%. Hampir 51%. Dan kita lihat untuk si Gil-nya. Si Gil-nya dia menggunakan sub-sword ya. Level 8, 3 piece. Oke. Sub-sword level 8, 3 piece. Dan bastion si Gil ya. 3 piece juga. Level 7. Wow. Jadi kemungkinan di critical-nya itu cuy. Menurut 21% ya dikali 3 cuy ya. 63%. Gila cuy. Kemungkinan di critical-nya ya. 63% cuy ya. Gila bos. Mantep banget. Dan ultimate damage rate-nya 9% ya. Mantap. Dan ininya, wah sadis sih cuy. Attack persennya juga ningkat ya. 6x3, 18 cuy. 18% ningkat juga ya. Aduh. Sadis sih cuy. Ini kalau misalkan udah pada maksimal begini, tinggal ngapa ya? Tinggal ngapa ini cuy? Oke. Kita lihat dulu basic attack-nya ya. Korot bagus ya. Kita lihat SSR-pest-nya ini ya. Aduh. 70% cuy. Oke. Kita coba lihat saja ya. Kita coba lihat saja. Dan dia ini ya tim BP-nya cuy. Tapi arenanya ranking 2 cuy. Arenanya ranking 2. Gila coba ranking 1-nya siapa? Gina Wood atau bukan ya? Oke. Kita coba lihat saja ya. Kita coba masuk saja dulu cuy. Untuk melihat kemampuan dari si Deep Seeking SSR-pest-nya milik nobody cuy. Damagenya bisa tembus berapaan. Oke. Untuk speed-nya kita lihat ya. Si. Siapa tadi ya? Flashy-flashy-flashy-nya di satu kolomin bersama si Goyor-goyor. Terus kemudian Deep Seeking-nya di satu kolomin bersama si Goketsu. Jadi yang ultimate terusnya si Goketsu ya. Yang ultimate terusnya si Goketsu. Oke. Langsung kita lihat. Boom. Wuh. Sadis. 50 juta cuy. 50 juta. Ini pasif daripada si Kampret. Ya. Oke. Tidal. Dan ini dia. Damagenya. 45 juta ya cuy. 45 juta ya. Untuk kemampuan atau ultimate daripada si Deep Seeking itu. Kayaknya follow up doang ya tadi ya. 45 juta cuy. Dan tiga karakter kita langsung terkena super korod ya. Terkena super korod ya. Dan gue nggak tahu ya. Ini terjadi di server gue doang atau nggak ya. Cuman yang terkena super korod itu. Jadi nggak bisa ngeluarin cruel cuy. Bang. Kayaknya ya. Kalau di server Simplify. Kalau di server Simplify masih tetap bisa FU cuy. Kalau disini udah nggak bisa. Nggak jelas anjir. Segege itu Deep Seeking cuy. Segege itu cuy Deep Seeking. Oke. Dan ini dia ya. Kedua kalinya. Ini kayaknya si follow up ya. Ini kayaknya follow up. Soalnya demennya kecil. Ada cruelnya. Ya. Betul. Itu follow up cuy. Itu follow up. Dan langsung disini. Gioro-Gioro langsung mengeluarkan ultra ultimate juga. Kita lihat. Masih sadisan Gioro-Gioro cuy. 81 juta ya. Demik ya. 81 juta. Langsung si Goketsu ultimate lagi. Yang kedua kalinya. Gila cuy. 103 juta. Anjir. 103 juta. Dan langsung mati dong. Langsung mati ya. Dan bagusnya si Deep Seeking ini ya. Dia ini juga. Ya. Tiap kali ultimate. Bisa ngasih super guard ya cuy. Kalian lihat nanti. Ada bintang-bintang di kepalanya tuh ya. Ada bintang-bintang. Nah ini dia ya. Bintangnya cuy. Cuma tiga ya. Sedikit ya. Bintangnya sedikit cuy. 92 juta. Mati lagi tuh. Tinggal sisa tiga karakter doang ya. Sisa tiga Goketsu disini. Goketsu. Terus kemudian bom. Sama si Geryu Gansop ya. Sama Geryu Gansop SSR plus. Oke. Nah ini santai dulu cuy. Nanti kita bakal coba lihat ya. Jere kinesis gravitasi. Uuh. Langsung dikasih disini. Dikasih dulu. Uuh. 1, 2, 3 ya. Masih God mod cuy. Masih God mod. Ya karakter kita. Gila cuy. Ini si Deep Shiki nya the best sih untuk gue ya. Cuman ya gue pengen lihat ya. Ranking 1 nya siapa ya. Ranking 1 server ini siapa cuy. Siapa yang bisa mengalahkan nobody. Atau mengambil tahta nobody cuy. Apakah Nathie gitu cuy. Karena dia yang pakai akunnya nobody ya. Oke. Kita coba lihat. Hmm. Mikubirunayo langsung kena ya. 30 juta cuy. Tuh. Gak ada yang follow up cuy dari tim gue. Gak ada yang follow up cuy. Padahal pakai cruel loh. Padahal pakai cruel. Terlalu overpower ya. 50 jutaan berarti cuy. 50 jutaan berarti ya. Untuk follow. Apa namanya. Satu kali ultimate ya. Untuk si DSK milik nobody. Nah. Tiap ultimate nambah super guard. Tiap ultimate nambah super guard. Mantap banget. Oke ya. Gue pengen lihat ya. Ranking 1 nya apa. Jangan-jangan lung ya. Tapi gak mungkin sih cuy. Kalau lung. Coba kita lihat dulu ya. Ranking 1 ya arena di server nobody itu siapa cuy. Siapa gitu bos. Ranking 1 kita lihat ya. Bisa jadi Gina Woods kalau menurut film. Kalau gak Gina Woods sih lung ya. Coba kita lihat lung. Ternyata ya. Ranking 1 nya lung cuy. Ranking 1 nya lung. Oke. Ini yang dia gunakan cuy. Dia menggunakan deep seeking. Terus kemudian flash si flash. Goketsu. Phoenix man. Wow. Atomic Samurai. Dan Gary Uganso. Sedangkan nobody. Ya. Nobody tanpa Atomic Samurai ya. Dia lebih memilih memasukkan si Gioro Bioro. Jadi. Atomic Samurai lebih memasukkan Gioro Bioro ya. Ternyata cuy. Gue gak tau dia belum. Belum diambil tuh arenanya cuy. Coba kita lihat dulu ya. Untuk settingan. Atau equipment yang digunakan. Si deep seeking nya. Milik babang lung ya. Milik babang lung. Gila lung ini. Kalau misalkan main 1 akun. Sudah terlalu over power sih. Wakunya cuy. Kalau fokus 1 akun ya. Oke. Attack nya 2,4 juta. Attack persentase. Sama ya. Pake 4 attack persentase. Ya. Critical nya 60%. Berarti di babgirnya cuma 2 ya. Sama cuy. Pake ini ya. Pake 4 attack persentase. Sama-sama. Terus untuk babgirnya. Attack. Betul. Terus ini crit nya baru 2. Ini demon gearnya damage rate. Ya. Oke. Sigilnya 3 subsword ya. 3 subsword. Dan 3. Eh 2 vitality. 1 bastion ya. Sama sih cuy. Untuk settingan ini ya. Untuk settingan deep seeking nya cuy. Sigilung sama nobadi. Sama ya. Oke. Kita coba. Ini dulu cuy ya. Kita coba lihat dulu ya. Berapa damage dari deep seeking mirip babang lung. Oh ya bisa resimu satu ya. Ternyata sengaja gitu cuy. Atau sengaja gitu. Yang berlindung cruel nya. Yang jadi tidak aktif kita cuy. Cruel kita tidak aktif. Bedebah sekali. Harusnya ada yang bisa follow up. Tidak bisa. Mikubiru nao ceder. Hmm. Sakit. 74 juta lumayan. 74 juta ya. Dan ini dia tidak pregi. Hmm. 34 juta cuy. 34 juta. Yaitu mythical nya aktif barukan ya. 34 juta. Mantap. Beda dikit ya cuy. Padahal attack nya jauh ya. 3,4 juta sama 2,4 juta. Beda 1 jutaan cuy. Beda 1 jutaan untuk attack nya ya. Oke. Dua kartu sudah terkena super korot ya. Dan kita lihat ya. Untuk bagian gue belum ada yang follow up cuy. Belum ada yang follow up ya. Cruel nya tidak pada aktif ya. Padahal emblem apa namanya. Kartu taktiknya pakai cruel loh. Bingung gue. Bingung bingung bingung. Busing parah. Kebak kayaknya cuy. Sun dead slash. Dua-duanya kena cuy. Langsung ya god mode cuy. WDM sama si boros udah god mode. Diculik untuk si kabuto. Ya ayo. Mau ngapain? Oh ngapa kita. Tapi ini masih bisa ultimate ya. Kalau tadi lawan nobody. Enggak gerak cuy. Lawan nobody gak gerak. Bagus tadi. Tadi gak dikasih gerak. Kali ini masih bisa gerak. Mati lagi. Gila. Sakit banget korotnya anjir. Korotnya sakit cuy. Aduh. Untung aja ya pasifnya dirubah lagi. Coba kalau pasifnya masih tetap kayak kemarin cuy. Waduh demo anjir. Pasif kok sama kayak ini ya. Kayak SSR. Oke sisa tiga sekarang. Sisa tiga dan langsung dipenuhi lagi dengan Mountain View Pinky. Cek. Hmm mamam. 23 juta. Mati. Sisa dua ya. Sisa dua. Diga sana langsung ngehajar disini cuy. Hmm hmm. Mati. Gila cuy. Sekali ulti ya. Ada break dropnya. Terus bisa ngasih super guard ya. Terus bisa ngedebak. Bisa matiin cruel lagi. Ini ngebugnya. Bugnya bisa matiin cruel cuy. Oke dan pertandingannya selesai. Ya pertandingannya selesai cuy. Ntar dulu cuy. Ini ngebug atau memang gak pasang cruel di akun ini cuy. Coba kita lihat dulu ya. Coba kita lihat dulu. Cruel cruel. Enggak dipasang pasang kampret. Cruelnya gak dipasang cuy. Hmm hmm. Cakep. Cruelnya gak dipasang bos. Cruelnya gak dipasang. Bukan gak dipasang. Emang gak punya cruel. Memang gak punya cruel cuy. Memang gak punya cruel ya. Tapi memang gue dapet videonya ya. Dari. Dari temen gue cuy. Bang Naupal ya. 1007. Itu gak aktif cuy cruelnya cuy. Cuma ada. Cuma ada cruel set ke atas doang. Tapi gak follow up gitu. Apa cuma di akun itu doang. Atau memang ngebug gitu cuy ya. Kalau menurut gue sih ngebug ya. Karena disimplify sih aktif ya. Untuk cruelnya. Oke lah teman-teman. Jadi mungkin untuk videonya. Gue cuma bisa cuapkan sampai disini. Jadi thanks for watching. And see you next video. Ciao. Salam. Ambas. Sampai jumpa.